Intro Di pasar Sri Muntai, desa Muara Muntai, Ulu, harga bawang merah masih dalam kondisi normal tanpa ada kenaikan yang cukup tinggi. Salah satu pedagang bawang merah, Yulia, mengaku harga bawang merah di pasar saat ini tidak mengalami kenaikan. Harga itu sendiri berkisar Rp33.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Meski di tengah pandemi COVID-19, namun daya beli masyarakat di kecamatan Muara Muntai terhadap bawang merah masih berjalan normal. Yulia juga mengaku bawang merah saat ini dipasok dari Pulau Jawa serta Sulawesi dengan harga yang tidak jauh berbeda sama dari pasar lainnya. Tak jarang, bawang merah sering diburu oleh warga di sekitar kecamatan Muara Muntai maupun masyarakat di Kutai Barat. Ya agak nurun, biasanya banyak pendapatannya kan sekarang kurang. Kayaknya tergantung ya, kalau dari posisi kadang-kadang meningkat, kadang menurun. Tergantung pendapatan dari sini biasanya. Tak hanya itu, Yulia juga menyebutkan, jika menjelang Ramadan seperti Idul Fitri, harga bawang merah akan mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yang dipatok antara Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Dari Kutai Kartanegara, Virus Abadi, Ainews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!